Oh iya kali ini kita akan membuat gambar prisma menggunakan aplikasi GeoGebra klasik Hai masih temanya sama GeoGebra klasik ya Oke untuk menggambar prisma kita siapkan terlebih dahulu aplikasi GeoGebra seperti ini Hai kemudian aplikasi ini kita buat menjadi tiga tampilan ini baru dua tampilan ya kita klik view ada Gebra grafik kemudian satu tampilan lagi yaitu 3D grafik kita klik saja Oke sudah tampil di tampilan 3D grafik ini nantilah yang akan kita gunakan untuk menggambar prisma namun kita perlu bantuan di Hai tampilan atau pada tampilan dua dimensinya atau pada grafiknya ini nanti ketika akan kita gunakan untuk menggambar alas dari prismanya Hai sebenarnya kita gambar disini juga sudah bisa ya namun Hai yang belum terbiasa nanti akan mengalami kesulitan jadi akan lebih mudah kita gambar di Hai bagian dua dimensi atau yang tiga dimensi nanti langsung kita akan menggambar prismanya baik kita mulai pada tampilan Hai dua dimensi kita akan membuat alas dari prisma kita gunakan tool poligon boleh poligon ini sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan yang akan kita gambar prismanya alasnya seperti apa atau reguler poligon Oke kali ini akan saya atau kita akan praktekan menggunakan reguler poligon Oke kita klik reguler poligon kita klik disini kemudian sini Oke kita buat misalkan prismanya dengan alas G5 Hai dengan alas G5 ini sudah ada alas G5 otomatis tampil di bagian 3D grafiknya kita ini misalkan disembunyikan sudah boleh ya ini boleh ini kita sembunyikan caranya klik kembali view di grafiknya kita hilangkan checklistnya Oke berarti kita sudah bekerja pada dua tampilan yaitu algebra dan 3D grafik untuk membuat prisma kita klik tool 3D nya ya itu kita pilih extrude to prism kita klik kemudian kita klik klik alasnya akan muncul dialog yang meminta kita untuk mengisikan berapa tinggi dari prisma yang akan kita buat misalnya kita buat tingginya adalah empat satuan kita klik Oke secara otomatis terbentuk sebuah prisma segi lima Hai dengan tinggi Hai berapa ya tadi tingginya lupa ya oke tingginya empat satuan kettingnya empat satuan makin di sini ada ya tingginya empat satuan oke sumbu X Z nya bisa juga kita hilangkan dengan cara ya dengan cara klik kanan di 3D grafiknya aksisnya kita hilangkan tanda checklistnya kemudian yang bawahnya atau bidang bawah ini juga bisa kita hilangkan atau kita sembunyikan kita checklist juga kita hilangkan checklist dari tandanya di plane Oke kita klik bisa kita rotasi oke bisa kita zoom oke bisa kita geser juga nah ini gambar prisma yang kita buat tadi oke di menu algebra disini ada titik A dan B yang tadi kita gunakan untuk membuat titik acuan dalam menggambar alas Hai kemudian luas dari polikon yang dibawah adalah 3,44 Hai kemudian tinggi prismanya empat kemudian volume dari prisma adalah 13,76 bisa kita lihat ya kemudian ini segmen A B poli jadi 1,41 jadi jarak ya jarak 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 dari A ke B pada alas itu adalah 1,41 kemudian alasnya 3,44 kemudian alasnya 3,44 tingginya 4 volumenya 13,76 inilah cara kita menggunakan GeoGebra klasik untuk menggambar prisma selamat mencoba dan ada dua 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 Terima kasih.